Nah, sejak season 18 kemarin, Metal Fighter ini mulai rame lagi dipakai di Land of Dawn. Hero-hero yang kuat seperti Yuzhong, Hilda, Khalid, Jauhite ini jadi primadown alias jadi hero-hero favorit di rank Publa. Nah, tapi ini ada lagi satu hero yang sebenarnya udah kuat, tapi potensinya makin jadi bikin lawan takut saat dapet revamp oleh Muntun. Apakah dia? Dia adalah Lapu-Lapu. Hero lawas ini sekarang punya skill atau set skill yang semakin menakutkan. Bahkan di beberapa pertandingan terutama di Mythic dan juga di Legend itu hero ini udah sering kena ban kalau nggak jadi first pick oleh lawan atau tim kalian. Nah, setelah beberapa kali merasakan kekalahan karena ngelawan lapu-lapu lawan yang terlalu GG, akhirnya kita ngerti nih kenapa hero ini kuat banget sekarang apalagi banyak hal yang bikin lapu-lapu bakalan sangat susah untuk dilawan. Nah, semoga di video kali ini bisa jadi curhatan para player lain yang ngerasa bahwa Muntun harus melakukan sesuatu secepatnya kepada hero fighter yang baru aja terkenal revamp yang saat ini. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi langsung aja kita simak pembahasan kenapa lapu-lapu sekarang begitu menakutkan di Meta Mobile Legends Season 19. Halusannya yang pertama, sebagai seorang fighter dan biasa dimainkan sebagai upliner, lapu-lapu ini bisa atau punya kemampuan bersihin minion dengan cepat. Jadi efektivitas lapu-lapu ini adalah dia bisa clear minion dengan cepat soalnya saat ini video hero area emang bakalan sangat bisa diandalkan dan supaya bisa unggul dalam fase laning. Contohnya kayak Yuzhong, Halid, dan juga lapu-lapu. Jadi kecepatan mereka saat laning bakal semakin bikin mereka luasa untuk farming di hutan supaya bisa dapet EXP dan gold tambahan atau juga supaya bisa cepet rotasi ke lane lain buat ngerusuh atau ngeharas lawan. Nah, lapu-lapu ini dengan skill pertamanya di mode biasa dia sebenarnya jaraknya agak dikurangin tapi damagenya ditambahin ya. Lalu lapu-lapu ini bisa bersihin minion dengan cepat dengan skill ini ya. Ditambah juga dengan skill ini dia bisa menabung atau mengumpulkan rage yang ada di bawah HPnya itu. Kan dia bisa melakukan haras kepada musuh yang nyoba buat mendapatkan level dari minion. Yang pasti skill ini bakalan berguna banget saat di fase-fase awal game jadi dia bisa dengan mudah unggul dalam level dan juga gold dari musuh. Nah, kalau urusan rotasi lapu-lapu juga ditolong oleh dua skill yang bisa membuatnya melakukan dash sehingga dia bisa ngebantu bersihin minion di lane lain. Dengan begitu pertumbuhan level bakalan semakin cepat dan pastinya bakalan jauh lebih unggul saat harus balik lagi ke jalur yang harus dijaganya. Nah, kapasitas hero kayak gini tuh bakalan sangat dibutuhkan dan gak heran kalau dia bakalan sangat diwaspadai. Hal berikutnya yang bikin lapu-lapu ini semakin ditakuti adalah damage-nya atau perkembangan damage-nya yang sekarang terus meningkat ya. Di game ini ada tipe-tipe hero yang emang harus menyesuaikan tipe dengan alur pertandingan. Misalnya Zilong yang emang didesain untuk main late game banget ya karena pertumbuhan damage-nya gak terlalu besar di awal sampai ke mid game. Nah, ada juga halit yang sangat mematikan di awal-awal pertandingan. Tapi agak kurang bisa dimanfaatkan kalau udah masuk ke late game. Nah, sedangkan lapu-lapu ini punya keuntungan dari pertumbuhan damage-nya yang cukup imbang dari awal game sampai level 15. Hal ini yang membuat lapu-lapu bakalan sangat efektif dalam pertarungan di early game sampai ke late game sekalipun. Nah, bakal damage yang dimiliki lapu-lapu bakalan terus berkembang sampai dia tetap bisa dimanfaatkan dengan baik di semua fase. Tadi di early, di mid game sampai di late game. Nah, yang bikin bahayanya lapu-lapu ini sekarang bakalan sangat fleksibel kalau ngomongin soal peran ya. Ada yang main hyper carry, ada juga yang main off laner. Sebenarnya kedua peran ini sangat memungkinkan untuk lapu-lapu soalnya di lane manapun pertumbuhan damage-nya bakalan tetap tinggi. Dia asal bisa mengungguli lawan. Sekelas fighter, lapu-lapu bakalan sangat cocok atau mumpuni banget di dalam pertandingan. Saya heran kalau publik sekarang mulai takut ke hero ini dan sering jadi langganan band. Untuk mendapatkan lapu-lapu butuh sedikit trik saat fase band dan peak ya. Kalau berhasil apa dan dipakai oleh pengguna sejatinya, gak bakal ada yang bisa menghentikan keganasan hero yang satu ini. Kemampuan berikutnya yang ditakuti lawan dari lapu-lapu adalah dia bisa kebal ke efek crowd counter. Selain bisa meningkatkan semua skillnya, lapu-lapu juga ternyata dapat berkah lagi yaitu kemampuan imun atau kebal terhadap efek crowd counter lewat skill ultimate-nya. Nah hal ini lapu-lapu jadi hero yang kuat karena bisa kebal dari hero-hero seperti kufra, jahit, atlas, dan juga tigril. Seperti yang kita tahu, kelemahan seorang fighter karena dia di gate depan ini adalah crowd counter ya. Kalau kena hero-hero CC itu sekarang agak sulit untuk berkembang. Sedangkan lapu-lapu punya kemampuan ini dari skill ultimate-nya. Jadi dia bisa terus ngasih hit atau pukulan saat dalam mode heavy sword alias skill ultimate-nya. Nah tapi hal tersebut cuma berlaku untuk skill ketiganya atau skill ultimate-nya ya. Meskipun begitu lapu-lapu bakalan tetap kuat dengan berkah imun ini ya. Selain bisa menghindari jeratan musuh, dia malah bisa ngasih stun dari skill pertama yang udah ditingkatin tadi. Skill pertama dalam mode heavy sword ini bakalan sangat sisi ya. Nah kalau kalian gak mengetahui timing yang pas untuk menghentikan lapu-lapu saat masih dalam mode heavy sword ini. Nah lebih bahayanya lagi, dia bisa dengan mudah menerobos masuk ke jaris belakang pertahanan musuh dan ngincar core mereka. Hal ini bakalan sangat sulit dihindari ya karena gerakannya cepat banget dan sangat mematikan. Sekali hantam, kita juga bisa dapat efek slow sampai 60% dalam durasi 2 detik. Jadi dalam durasi tersebut, bakalan sangat sulit untuk menghindar dari serangan lapu-lapu. Kelebihan berikutnya, yang bikin lapu-lapu ini terlalu overpower di season 19. Dia mendapatkan perubahan yang cukup signifikan di skill ultimate-nya. Setelah lompat, dia bakalan masuk ke dalam mode heavy sword. Dan semua skill milik lapu-lapu itu dapat peningkatan efek maupun damage ya. Tentunya dari ultimate ini, dia bakalan jadi sangat overpower. Apalagi dengan 3 rangkaian serangan milik lapu-lapu itu bisa bersihin atau ngasih damage yang besar dalam sebuah area yang luas. Nah, parahnya lagi, untuk ultimate sekuat ini cuma bisa atau cuma butuh waktu kurang lebih 14 detik. Yaitupun belum ditambah dengan item yang bisa ngurangin cooldown seperti blood last axe atau endless battle ya. Tentunya dengan begitu, lapu-lapu bakalan jadi bisa lebih sering mengaktifkan skill ultimate-nya karena ada hal spesial dari skill ini ya. Yang spesialnya lagi adalah mekanisme-nya juga sama kayak ultimate Johnson ya. Saat diaktifkan, dia bakalan masuk ke fase mode heavy sword selama 10 detik. Dan durasi ini nggak mempengaruhi cooldown ultimate-nya. Ya, kebayang ya, kira-kira kalian bisa aktifin ultimate secepat apa kalau pakai lapu-lapu ini ya. Dan kemampuan terakhir yang menakutkan dari hero yang satu ini adalah fighter burst damage dengan tipe area. Nah, kalau ngomongin fighter, sekarang ini rata-rata fighter meta adalah hero yang punya serangan area. Tentunya hero tipe area of effect ini dipilih supaya bisa ngasih atau bersihin lane dengan lebih cepat. Nah, heran kalau lapu-lapu ini jadi salah satu prima dona di prank publik ya atau pro player bahkan sekalipun kemampuannya bakalan sangat layak banget karena bisa melakukan banyak hal dengan cepat. Nah, kalau diperhatiin lapu-lapu ini sekarang ternyata punya serangan area yang cukup luas. Dia bisa ngasih damage ke musuh secara bersamaan dalam sekali serangan. Kalau ada yang terjebak di area serangannya, udah bisa dipastikan bahwa mereka bakalan mati atau minimal sekarat lah ya kalau nggak punya siasat nutuk atau skill kabur. Dia bakalan ngamuk dan menyerang secara brutal ke siapa aja yang berada di depannya. Apalagi fase heavy sword-nya ini bisa diarahin ya dan bisa membuat targeting atau ngincar musuhnya jadi lebih mudah. Nah, bagi pengguna core, keberadaan lapu-lapu ini bakalan sangat diwaspadai karena bisa membunuh mereka dengan cepat. Tugasnya sebagai inisiator bakalan sangat efektif dan memudahkan rekan satu tim lainnya untuk melakukan penyelesaian. Nah, kalau dilihat dari kemampuan-kemampuan yang udah kita bahas lagi, sepertinya muntun itu kayaknya harus melakukan sedikit penyesuaian ke hero yang satu ini ya. Soalnya lapu-lapu ini terlalu kuat di dalam pertandingan dan bakalan sangat sulit buat di kalahkan. Sejauh ini nggak banyak hero yang bisa jadi counter dari fighter yang satu ini. Nggak heran kalau akhirnya para player lebih milih untuk melakukan pen daripada ngambil resiko kalau diambil oleh musuh ya. Apa nih yang paling kalian takutkan dari lapu-lapu? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.